Pemirsa kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti kota Sampit, Kalimantan Tengah hingga membuat jarak pandang terbatas. Kualitas udara pun berada di ambang batas tidak sehat. Dalam dua hari terakhir, kabut asap menyelimuti kota Sampit, Kalimantan Tengah. Kabut asap mulai muncul dini hari dan berangsur menipis pada pagi hari seiring dengan munculnya sinar matahari. Munculnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan akibatnya aktivitas warga kota Sampit terganggu. Karena warga tak mendapatkan udara yang segar dan nafas menjadi sesat. Kemunculan kabut asap dikeluhkan warga yang beraktivitas di pagi hari. Selain membuat tidak nyaman, akibat aroma asap yang menyengat dan membuat mata perih, kabut asap juga mengganggu jarak pandang. Memang pagi tadi, kebetulan saya kan sepedaan sampai di Jalan Samekto, bandara sana. Kelihatannya ada muncul kabut sudah. Sudah muncul, Pak. Kelihatannya, kelihatannya ya asap. Tapi kebakarannya saya nggak tahu di mana. Kalau dari aroma gimana, Pak? Sudah ada kecium bau-bau bekas-bekas kebakaran gitu? Oh, kelihatannya ya ada. Data dari Bandar Meteorologi, Kimetologi, dan Geofisika, Bandara Haji Asan, Sampit menunjukkan Kalimantan Tengah. Termasuk, Kota Waringin Timur berada pada peta merah potensi kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan Indeks Standar Pencemaran Udara, ISPU, yang dikeluarkan Kementerian Ikon Hidup dan Kutanan, kualitas udara di Kota Waringin Timur sudah berada pada amal batas tidak sehat. Dari Sampit kebuatan Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Norman Syah, Ainews melaporkan.